Oke nih bosku, kita mau review Honda NSR 250 yang SP, kopling kering Sekalian cek unit ya Ini masih full orian ya motornya Oke, kita lihat bagian tangkinya dulu Tangkinya mulus Gak ada lecet sama sekali Cuma bagian sini ya, ini karena usia, wajar Bagian sini masih bawaannya guys Ada switchnya normal Ini kunci-kuncinya Ada lambang Honda Speedonya nih, masih ada busanya Aman Bagian spion Depan, utuh, gak ada yang retak Spion masih orinya Lampu Juga mulus ya, gak ada yang retak-retak atau kuning Ini asli japan Bottom shock aman Shocknya gak ada yang bocor Kering Ini kaliper aja, punya VG22 Harusnya kan isin ya, pengeremannya Ban baru dan lep nih, enak banget Lihatnya Profilnya pas Jadi, pas dapet motor ini gak usah ganti ban ya Cakep banget Dan lep Oke, stripping depan Mulus banget Ini ada sedikit Ini kayaknya pas pengiriman aja Mulus banget Ini cara ceknya, kalau misalnya temen-temen pengen Lihat keasliannya, lihat V number-nya disini ya MC21 atau MC28 Kelihatan ini MC21 Ya, rangkanya mulus Ada Tulisan Jepangnya Ya, ini juga masih bening Ya Tuh, ada tulisan Jepang juga Dalam Kelihatan Ya Box filter masih terpasang, rapih Ya, ini shock Bagian sini Terus jok masih bawaannya Nah, ini boncingannya gak ada ya Ini harusnya ada lagi Ini gak ada Bagian body belakang Aman ya Nah, disini harusnya ada tulisan juga nih Bagian belakang sini Cuman, it's okay Kita bisa Bikin di tukang stiker Atau beli Lampu sen, orinya Kenal pot Ini masih bawaan juga Footstep Nah, ini nih Yang paling susah dicari Ya Nah Untuk bonceng Ini cakep banget Desainnya Kenal pot Masih Honda ya Emblemnya kelihatan Bahan baru Dan lep Seleng arem Banana asli Aman Kita lihat bagian belakang Ini ciri asnya Lampunya dua gini Ganteng abis Ya Bahannya gambut Tapotnya Dua Oke, kita lihat bagian sebelah kiri Bagian sebelah kiri Disini ada choke Nah, minusnya disini aja Gak ada steering dampernya Ini harusnya bawaannya udah ada ya Tapi ini bisa dibeli gampang Nah, ini ada tulisannya MC21 Dan tulisan Jepangnya Oke Ini kran bensin Ini masih ada lockingnya juga Aman guys Oke Ini radiatornya yang sering dipakai Di ninja ya Oke Mantap Mesin kering Aman Ini yang dry clutch ya guys Nanti kita cobain Dengerin suaranya Angkarbunya Juga kelihatan ya Disini ya Mantap Ini servonya kelihatan juga Oke Pastikan Kalau misalnya beli MC Servo hidup Kesedikan Auri ya Gitu aja Oke Kita nyalain Langsung Suaranya ciri asnya ya Mantap banget Ini saklar lampu Lampu depan Nyalain Lampu sen Ya Oke-ake masih normal Oh iya minusnya Break at speedo ya Ini harusnya speedonya agak Bina dikit Yalah semua Pastikan ini aman Ada suara dikit Karena ini kopling kering ya Ini bukan karena rusak guys Jadi kalau kita tekan koplingnya Kayak gini Koplingnya Nyalain Bunyi maksudnya Jadi Jangan takut Itu bukan Kerusakan mesin ya Itu hal wajar Kalau buat kopling kering Otornya sehat banget Temperaturnya aman Kita cek Gak ada panas apa-apa Jadi wajar Kalau misalnya Radiatornya bermasalah Dia panasnya gak wajar Ini masih oke Kita tunggu beberapa menit Kalau misalnya sensornya terlalu panas Berarti Ada masalah di Waterfall Kita cek servonya Kita cek servonya guys Hanya 100 dari 0 dari 100 Mungkin sekitar 80-90an Ya sisa-sisanya tinggal tampilan aja Sisa-sisanya tinggal tampilan aja Tidak masalah Hampir pendekat di 90% Kulau hari ini Minusnya di Kaliper depan tadi Sama bracket Sering damper Jok belakang Sisa-sisanya mantap Ini kantor semua nyala ya Ini udah netral Tadi udah cobain Ini ada Di kantor Kayak gini Jadi normal High beam juga nyala Lampus ya Listri kan semua nyala Aman Suhu juga Nggak terlalu ekstrim Motor enak Di bawahnya Jadi ini josh banget Motornya Oke Oke Gitu aja nih Nah Tadi udah kita cobain Dan hasilnya enak banget Pengereman masih oke Ban Udah siap pake Jadi motornya udah siap pake banget Indikator juga nyala ya Tadi udah dicek Ya Nah buat temen-temen Yang berminat silahkan Kontak Admin di bawah ini ya Atau Yang nyari motor-motor Rare kayak gini Bisa hubungi admin Bisa juga kita Jasa infeksi ya Atau mau nyari spare pad Juga bisa Kontak di bawah ya Thank you Jangan lupa like, komen, dan share too K selamat menikmati